Hai besaran jam 8.43 itu motor diparkir dimana di depan rumah ya itu dalam keadaan di kunci setir atau enggak ya dalam kondisi kunci setir itu informasi yang jenengan di impun pelakunya berapa orang apakah sempat rekam CCTV sempat rekam cuma di daerah jalan umum saat eksekusi di lokasi enggak ada kamera CCTV ya cuma pas kabur sempat rekam ya kalau dua pelakunya itu perkiraan usianya berapa tahun masa maksudnya itu memang muda anak muda atau orang yang sudah tua yang nyetir itu masih mungkin sudah orang kalau yang belakang yang eksekusi itu masih muda ciri-cirinya gemuk semua Mas itu sudah dilaporkan di pihak kepolisian sudah kemarin kemarin ya itu untuk nilai kerugianya berapa juta ya sekitar 12 juta itu status motor proses mengangsur atau sudah lunas atau beli awal lunas masih ngangsur satu kali baru satu kali baru beli si korban sendiri ini ponakan jenengan ya baru lulus kemudian kerja baru beli motor itu ya untuk motor itu sendiri keseharian digunakan untuk apa mas mungkin untuk kerjualan atau apa harian buat lantar-lantar anak adik-anaknya yang ngantar adik-anak buat kerja gitu untuk keseharian pertama untuk kerja untuk si korban sendiri itu setiap hari kerjanya apa bom bensin Oh petugas SPBU ya untuk ini Mas benda berharga di dalam jok itu itu ada nggak ya kira-kira HP atau STNK posisinya di jok itu ada dompet dompetnya dia ya mungkin punya dompet berarti KTP semua hilang iya oh STNK juga hilang lengkap hilang semua ya iya di dalam jok kan waktu mau ngantar adiknya yang kecil itu sekolah tiba-tiba kan nggak ada berarti itu kronologi awal baru diketahui motor hilang saat mau mengantar adiknya ya betul Mas ini apakah benar lokasi disini tuh sudah terjadi pencurian yang kedua kali setahun yang lalu itu itu bener masih tahun yang lalu ada-ada juga pencurian itu motornya siapa motornya saudara masih saudara juga ya itu apakah juga sama lokasinya disini atau mungkin disini juga ya itu sudah di kunci setir atau bagaimana saat itu malah tambah kunci ganda masih lengkap kunci setir sama ganda gembok gitu Oh digembok juga tahun itu Oke untuk kejadian saat itu Mas itu apakah bener kalau pelaku yang beraksi hari Kamis kemarin tuh sama juga yang beraksi di setahun yang lalu kalau masih insamanya saya kurang tahu hanya kan posisinya mas keran tapi cuma tahu fisik aja kalau aja belum sepenuhnya belum sepenuhnya cuma ada dugaan mengarah ke situ ya kuat situ ya itu sudah dilaporkan ke polisi semua ya tahun itu sama yang kemarin itu yang tahun lalu masih belum ada tindakan sampai saat ini Mas ini harapannya untuk pihak polisian Mas karena ini sudah kejadian kedua dan kayaknya belum ada hasil hal itu seperti apa yang disampaikan ya harapannya menurut polsek masing-masing taruh jaga atau matau gimana gitu soalnya kan jelas ini sebenarnya kan bener rame cuma kok gampang hilang kendaraan gitu dan berharap ini ya polsek ngejar ya ngejar pelakunya yang enggak cuma dilaporkan aja ya nggak nggak keburu hilang dua kali tiga kali lima kali gitu nama lengkap jalan kan nama lengkap Andika Siawan usianya usia 25 tahun Oh sebagai siapanya korban yang kemarin itu sebagai paman ya masih banyak